Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kali ini kita akan belajar bab getaran harmonis Berikut ini ada soal berkaitan dengan persamaan kecepatan dan persamaan percepatan getar partikel Nah untuk lebih jelasnya simak soalnya dulu ya Jadi disini diketahui ada sebuah partikel yang bergerak harmonik sederhana Lalu persamaan simpangannya itu dinyatakan sebagai persamaan Y sama dengan 0,5 sin T dalam satuan cm Dengan T dalam satuan second Pertanyaannya adalah tentukan persamaan percepatan getar partikelnya Oke Di soal ini hanya ada satu informasi yaitu persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin T dalam satuan cm Kira-kira ilustrasi gambarnya seperti ini Ini sumbu horizontalnya adalah waktu lalu sumbu vertikalnya adalah simpangannya ya Kalau kita gambarkan seperti ini karena bentuk sinus maka gelombangnya seperti ini Nah amplitudonya adalah 0,5 cm yang dibawah berarti minus amplitudonya adalah minus 0,5 cm Oke Masih ingat bagaimana menentukan persamaan kecepatan getar Persamaan kecepatan getar itu didapat dari turunan dari persamaan simpangan terhadap waktu Maka dirumuskan seperti ini V sama dengan DY per DT Nah kita masukkan persamaan simpangannya Persamaan simpangannya adalah 0,5 sin T Jadi V sama dengan turunan terhadap waktu dari 0,5 sin T Ingat turunan dari sin adalah cos sin Jadi persamaan kecepatan getarnya adalah 0,5 cos T dalam satuan cm per second Ini persamaannya ya Sampai sini dapat dipahami bagaimana menentukan persamaan kecepatan getar Gampang sekali ya Berikutnya untuk menentukan persamaan percepatan getar bisa Dengan cara yang hampir sama Persamaan percepatan itu diperoleh dari turunan persamaan kecepatan terhadap waktu Persamaan kecepatan yang kita peroleh tadi 0,5 cos T kita turunkan terhadap waktu Jadi kita tuliskan seperti ini Turunan terhadap waktu dari 0,5 cos T Ingat turunan dari cos adalah minus sin Maka besar percepatannya adalah Minus 0,5 sin T dalam satuan cm per second kuadrat Ini adalah jawabannya Gimana teman-teman Untuk menentukan persamaan kecepatan getar dan persamaan percepatan getar Sampai sini bisa dipahami ya Sangat mudah sekali kan ya Jadi ingat baik-baik Untuk menentukan persamaan kecepatan Kita peroleh dari turunan persamaan simpangan terhadap waktu Kemudian untuk memperoleh persamaan percepatan Kita peroleh dari turunan persamaan kecepatan terhadap waktu Gitu ya teman-teman ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Untuk di Youtube Sobat 100 lihat di bagian akhir video Youtube ya Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau Inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya-jawab soal Oke sobat 100 Selamat belajar ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih